Halo semua, kembali lagi dengan RDFM Baiklah, kali ini kita akan memberikan sedikit tips atau tutorial lagi nih Bagaimana cara mengganti SSD pada laptop Asus ya Asus apakah itu? Langsung aja disimak videonya Oke, baiklah, jadi disini kita akan melakukan penggantian SSD ya Pada laptop Asus, dan disini untuk serinya Terlihat ya, kita buka dulu Nah, untuk serinya ini Asus E402Y Series ya Jadi disini terlihat untuk serinya Nah, E402Y Oke, jadi bagaimana sih caranya? Disini mudah banget ya Kalian tinggal tutup aja untuk laptopnya seperti ini Dan kalian tinggal balikan Yang perlu kalian siapkan adalah satu buah SSD barunya ya Atau second juga terserah anda Oke, selanjutnya kalian siapkan satu buah obeng ya Kalian buka itu cukup ini aja ya Jadi untuk laptop Asus seri ini sangat mudah banget untuk membukanya Kalian tinggal buka aja nih baut yang ada disini Setelah bautnya terbuka Kalian tinggal congkel aja nih Disini udah ada seperti ininya ya Untuk membukanya kalian tinggal tarik begini Nah, disini sudah terlihat ya Ini untuk harddisknya Dan untuk membukanya disini terdapat 4 buah baut ya Kalian tinggal buka aja satu persatu Oke, setelah 4 bautnya terbuka Kalian sangat mudah ya Pada bagian sebelah sininya nih Yang ada sininya Kalian dorong aja ke depan nih Ke slot yang langga ini Kalian dorong Nah, kemudian kalian tinggal angkat seperti ini Sangat mudah sekali Dan Ya, inilah untuk harddisknya ya Nah, disini kalian tinggal buka aja nih casingnya Dan kalian tinggal ganti menggunakan SSD yang baru ya Oke, disini sudah terbuka Nah, kalian tinggal ambil aja nih SSD barunya Kita keluarkan dulu dari box Jadi, untuk caranya adalah Kalian SSD-nya diposisikan seperti ini Yang kecilnya disebelah sini Yang besar-nya sebelah sini Lalu kalian tinggal Masukkan dan kalian obengi lagi aja ya Oke, setelah itu Kalian tinggal pasang aja nih Masukkan gini Dan kalian tinggal dorong aja Sampai masuk seperti ini ya Oke, setelah Ini kita pasang lagi ya Kemudian kita tinggal baut lagi aja nih Oke, yang terakhir kita tinggal tutup kembali lagi ya Caranya seperti ini Dari bagian sininya dulu Kemudian kalian Masukkan lagi Dan kalian tinggal baut aja nih Oke, sudah terpasang ya Dan RD selamanya ini sudah terlepas Dan saatnya kita akan Coba untuk melihat ya Apakah terbaca atau tidak Kita disini bisa lihat lewat Ketika kita mau install windowsnya ya Pada bagian partisi Oke ya Disini kita sudah berada di Di windows setup Dan kita lihat nih Untuk ukurannya Terlihat disini Terdapat 119GB ya Yang berarti 128GB mungkin Maksudnya sisanya itu untuk Locate systemnya Nah, jadi disini sudah terbaca nih Untuk SSD-nya Nah, disini kalian tinggal install aja Windows barunya ya Untuk tutorial cara install windowsnya Sudah ada linknya di deskripsi Jadi seperti dulu untuk videonya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kita ketemu di video yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax